Shalom, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus selalu sehat dan terus semangat ya. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk sehati, sepikir di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita buat aktivitasnya, perhatikan kak Diana ya. Adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kita akan membuat bentuk hati dan tanda salib ya. Kedua kertas kita gabungkan, kemudian kita lipat jadi dua ya adik-adik. Lalu kita gambar sebuah hati di sini ya. Kemudian kita gunting ya adik-adik ya. Kemudian kita buat salib ya adik-adik ya. Kita lipat jadi dua, kita gambar salib. Adik-adik yang kiri kanannya kita bolongin ya. Yang bentuk hatinya kita bolongin satu di sebelah sini, satu di sebelah sini. Nanti kita ikatkan ya adik-adik ya. Di sini ya dengan tali ya. Oke. Adik-adik, kalau tidak punya tali bisa ditempelkan ya. Ditempelkan, direkamkan di sini ya adik-adik. Sekarang kita akan buat keterangannya ya adik-adik. Kita tulis di sini Tuhan Yesus. Di sini sehati. Dan di sini sepikir. Oke. Sudah jadi aktivitas kita adik-adik. Kita harus sehati dan sepikir di dalam Tuhan Yesus. Artinya pikiran kita, hati kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Harus ada nasihat, kasih mesra, keseputuan roh, belas kasihan, dan penghiburan. Jadi adik-adik, kalau kita sehati dan sepikir di dalam Tuhan Yesus. Di mana ada kita, pasti ada kedamaian, sukacita, dan kesatuan. Selamat beraktifitas adik-adik.